Informasi menarik lainnya, saudara, sebuah perusahaan farmasi di Korea Selatan, Dae-ung, merekrut ratusan pekerja asal Indonesia. Pekerja asal Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang setara dengan para pekerja dari negara lain. Bekerja di luar negeri menjadi impian bagi sebagian orang. Jenjang karir yang beragam dan tentunya penghasilan yang tinggi menjadi alasan mengapa kerja di luar negeri kian dinunati. Di Korea Selatan, salah satu perusahaan yang banyak menampung talenta muda asal Indonesia adalah Dae-ung Pharmaceutical Company. Salah satunya Victoria, perempuan yang berposisi sebagai global marketing ini awalnya tak pernah menyangka bisa bekerja di Korea Selatan. Kalau dari pengalaman saya di sini, saya belum pernah merasakan diskriminasi oleh Dae-ung sih. Justru yang saya rasakan itu karena kami adalah foreigner, mereka tuh lebih perhatian tentunya. Karena tentunya mereka tahu kalau kita membutuhkan adjustment yang lebih banyak dibandingkan orang-orang lokal sini. Dan selama ini mereka sangat mengayomi. Kendala bahasa biasanya menjadi pertimbangan ketika seseorang mencoba peruntungan bekerja di luar negeri. Namun budaya perusahaan yang baik bisa membantu karyawannya mengatasi kendala dalam beradaptasi. Seperti yang diceritakan oleh Deski, seorang dokter asal kota Tanggerang Selatan. Deski yang sudah satu setengah tahun menetap di Korea Selatan, sehari-hari bertugas untuk melakukan uji klinis sebagai dokter medis. Selama satu setengah tahun saya bekerja di Korea Selatan, saya hampir tidak memiliki kesulitan sama sekali. Dikarenakan lingkungan kantor yang sangat mendukung saya, dalam pengembangan karir saya, bahasa saya, dan saya memiliki banyak teman Indonesia juga di kantor saya. Victoria dan Deski merupakan bagian dari 120 pekerja asal Indonesia yang bekerja di Daewong. Pekerja asal Indonesia dinilai profesional dan mampu bekerja setara dengan pekerja dari negara lain. Semua orang punya kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri. Profesionalisme serta memiliki kemampuan mumpuni dalam bidangnya tentunya menjadi kunci agar bisa sukses di negeri orang.